Kembali di News On The Spot, pemirsa meski berangsur membaik, namun tim dokter kepresidenan masih belum izinkan siapapun menjenguk presiden ketiga RIBJ Habibie. Kita langsung akan bergabung dengan reporter Riyad Nur Hidayat dan jurukamera Budi Manurung di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Riyad, selamat siang. Seperti apa kondisi Pak Habibie saat siang ini? Ya, selamat siang Carlos. Berdasarkan data yang kami peroleh dari keponakan dari BJ Habibie itu Adri Subono yang menjenguk, beliau beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa kondisi Habibie sampai saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Adri Subono mengatakan memang Habibie sempat mengalami demam yang cukup tinggi sekitar 39 derajat dan ini dialami oleh Habibie selama tiga hari berturut-turut dan atas rekomendasi dari kedokteran dari presiden atau kepresidenan mengatakan bahwa sebaiknya Habibie harus dirawat di RSPAD dan hingga saat ini kondisinya memang masih belum bisa dijenguk oleh siapapun baik kerabat atau pejabat negara yang ingin datang ke RSPAD ini. Kondisi ini atau angguran ini diperintahkan oleh kedokteran sehingga agar BJ Habibie dapat beristirahat secara full dan tidak diganggu oleh siapapun. Dan prediksi dari Adri Subono bahwa BJ Habibie ini akan kembali ke kediamannya sekitar hari Senin atau hari Selasa esok dan hingga saat ini rumah sakit RSPAD masih belum memberikan keterangan lebih lanjut kepada kami terkait dengan perkembangan kondisi dari presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie. Kemudian ke atlas presiden ketiga Republik Indonesia BJ Habibie dirawat di rumah sakit pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta Pusat sejak kemarin. Kondisi Habibie masih dalam observasi tim kedokteran sehingga belum diizinkan untuk dijenguk oleh siapapun. BJ Habibie tiba di RSPAD Gatot Subroto sekitar pukul 4 sore. Presiden ketiga Republik Indonesia itu mengalami demam tinggi sejak tiga hari terakhir. Tim dokter menyarankan agar BJ Habibie dirawat dan diberikan ebus serta menjalani observasi di rumah sakit. Hal itu dilakukan mengingat usia BJ Habibie yang sudah menginjak 80 tahun. Pihak kerabat mengatakan BJ Habibie mengalami demam yang naik turun dan mengeluhkan dengkulnya yang sakit. Sebelum mengeluh sakit, BJ Habibie masih menerima beberapa tamu bahkan sampai Jumat sore sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Disarankan oleh dokter untuk dibawa, dirawat di rumah sakit dan akan diberikan ebus dan juga observasi apa yang menyebabkan BJ Habibie panas badannya. Tapi keadaan Bapak Alhamdulillah baik-baik saja. Mudah-mudahan hanya beberapa hari saja bisa selesai observasi di sini dan bisa pulang lagi. Kejalanannya dari jam berapa tadi? Oh kejalan sudah beberapa hari yang lalu. Jadi sudah beberapa hari ini Bapak itu demam panas tinggi. Sudah ada 2-3 hari. Lalu kalau siang turun lagi, atau malam panas lagi. Dan itu kan untuk seorang yang berumur 80 tahun itu kan ya sudah harus benar-benar mendapatkan treatment spesial gitu. Aktivitas terakhir Bapak? Kenapa? Aktivitas terakhir Bapak? Aktivitas terakhir Bapak ya biasa saja menerima tamu, tapi ini sudah beberapa hari memang tamu-tamu sudah tidak diterima. Tapi Bapak sudah tidak terima tamu. Dan memang beberapa hari yang lalu kan Bapak juga dengkulnya sakit ya. Tapi ya Alhamdulillah sekarang pelan-pelan membaiklah dengkulnya. Jadi sekitar jam berapa? Tadi kita sampai di sini jam 4, sekitar jam 4 sore. Ya, karena dan juga pemirsa di tahun 2014 lalu Presiden ketiga Republik Indonesia yaitu B.J. Habibie juga sempat dirawat di rumah sakit RSPAD Gatot Subroto. Saat itu Habibie dirawat selama 2 pekan di rumah sakit karena kelelahan. Di akhir tahun 2014 Presiden ketiga Indonesia B.J. Habibie dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto pada Kamis 23 Oktober 2014. Saat itu B.J. Habibie mengeluhkan sakit di bagian perut sebelum dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto. B.J. Habibie sempat dirawat selama 1 hari di rumah sakit Boros, Mubandung. Namun setibanya di Jakarta B.J. Habibie kembali sakit dan dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto selama 2 pekan. Tim dokter ke Presiden memantau perkembangan kondisi kesehatan Presiden ketiga R itu. Meski tidak ada penyakit serius, tim dokter saat itu menyarankan agar B.J. Habibie memperbanyak istirahat dan mengurangi kegiatannya agar tidak terlampau lelah. Sampai jumpa ya. Alhamdulillah sehat ya. Amin. Ya Pak Carlos, Adri Subono tadi mengatakan juga bahwa sebelum diberangkatkan ke RSPAD Gatot Subroto ini Habibie kondisinya dalam keadaan baik dan sempat tertawa dan tersenyum kepada siapapun yang menjegupnya di rumah kediaman B.J. Habibie. Yang berikut adalah pernyataan langsung dari Kepunakan B.J. Habibie, Adri Subono. Ya aman-aman aja insya Allah. Mohon doanya aja. Ada perkembangan baru dari B.J.? Belum. Tadi pagi kan menjalankan beberapa pemeriksaan. Ya mungkin kita lihat habis ini hasilnya. Jadi, 3 hari, memang 3 hari terakhir itu Bapak demam tinggi. Jadi demam panas badannya. Lalu untuk umur orang yang sudah berumur 80 tahun, kalau demam tinggi itu pasti harus mendapatkan pengawasan khusus ya. Lalu dianjurkan oleh tim kepresidenan untuk dirawat di sini. Ya baik Carlos, Adri Subono juga mewakili dari keluarga besar B.J. Habibie meminta doa kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk kesembuhan dari presiden ketiga RI tersebut. Kita kembali ke Carlos Michael di studio. Ya doa kita bersama seluruh bangsa Indonesia agar semakin membaik kesehatan presiden RI ketiga B.J. Habibie. Terima kasih Riyad Nuridayat atas informasi langsung dari RSP Adegat Suproto, Jakarta. Selah-selah kunjungan kerjanya Presiden Jokowi Dodo kembali memperintahkan menterinya untuk solid dan tidak silang pendapat di publik. Pernyataan Jokowi ditujukan kepada seluruh anggota kabinet kerja setelah adanya menteri yang berseteru di media terkait blok masela. Presiden Jokowi Dodo kembali menegaskan agar menterinya tidak silang pendapat saat meninjau lokasi pembangunan proyek LRT Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Jakabiring di Palembang, Sumatera Selatan. Meski memaklumi adanya dinamika perbedaan pendapat di tubuh menterinya, Jokowi ingin para menteri tetap fokus terhadap apa yang menjadi prinsip program kerja Presiden. Para pembantunya harus bersatu, mendukung, dan mewujudkan program yang telah disusun dalam nawacita pemerintahan Jokowi-JK. Jokowi menilai masyarakat pun sudah cerdas dan dapat menilai siapa yang benar ketika perbedaan pendapat itu dipertontonkan ke ruang publik. Kegaduhan kembali terjadi antara menteri di kabinet kerja Jokowi-JK. Perdebatan mengenai lokasi yang paling menguntungkan terkait keputusan eksploitasi blok maselah berujung saling sindir antara menteri koordinator kemaritiman dan sumber daya Rizal Ramli dan menteri ESDM Sudirman Said. Kelanjutan keputusan eksploitasi blok maselah yang hingga kini masih belum jelas dibumbui kegaduhan oleh menteri-menteri yang terkait. Perdebatan mengenai lokasi yang paling menguntungkan terjadi antara menteri koordinator kemaritiman dan sumber daya Rizal Ramli dan menteri energi dan sumber daya alam Sudirman Said. Menteri SDM Sudirman Said menyebut pembangunan tambang gas cair LNG di laut atau offshore lebih banyak keuntungan dibandingkan tambang gas di darat atau onshore yang dianggap menko maritim jauh lebih baik. Sekarang masalah juga masih belum diputuskan padahal yang sedang kita minta sebetulnya adalah yang sedang mereka minta tidak lebih dari keputusan revisi plan of development bukan hal yang sulit-sulit yang di masa lalu biasanya hanya merupakan keputusan menteri saja menteri teknis Kegaduhan pun berlanjut di media sosial Sudirman Said menuding ada koleganya yang justru menghambat kinerjanya selama ini Sementara itu Rizal Ramli membalas dengan sidiran yang tak kalah tajam Di tengah kegaduhan yang terjadi Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa keputusan mengenai eksploitasi blok masela baru akan dilakukan tahun 2018 Pemerintah menekankan pentingnya manfaat blok masela terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya Saya tekankan amalan konstitusi LNG amalan konstitusi yang menyatakan secara tegas dan jelas bahwa pemanfaatan sumber daya alam kewaduh sederhana untuk rakyat untuk semangoran dan bukan untuk masyarakat orang atau kelompok orang Kegaduhan antara pembantu Presiden ini bukan hanya sekali terjadi Rizal Ramli yang terkenal dengan tim Raja Wali Kepretnya ini pernah beberapa kali mengkritik kinerja Menteri SDM diantaranya mengenai megaproyek membangkit listrik 35.000 megawatt dan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia Tim Liputan Metro TV Sementara itu Gubernur Maluku Said Asegaf mendesak agar keputusan pengelolaan blok masela segera dilakukan demi kesejahteraan warga Maluku Asegaf juga percaya apapun keputusan Presiden adalah yang terbaik sehingga sebaiknya orang-orang yang tidak paham masalah ini tidak perlu berkomentar Selaku Gubernur Saya mau cepat Saya mau cepat Terserah Presiden nanti putus Laut atau darat Tapi harus cepat Dan supaya Semua kabupaten yang ada di Maluku ini berkembang bersama-sama Nah saya Selaku Gubernur saya minta untuk Cepat diputuskan Apa itu pengelolaan nanti di laut atau di darat Tapi pemanfaatan buat rakyat itu Yang saya inginkan Kisru tentang skema pengelolaan blok masela kembali memanas Setelah Menko Bidang Kemaritiman Rizal Ramli Angkat bicara tentang skema yang paling efisien Dari blok migas yang berlokasi di Maluku tersebut Alhasil keputusan proposal plan of development Dari operator lama Intex pun tertunda Operasi lapangan khas abadi blok masela di Laut Arafura Maluku sepertinya harus ditunda beberapa waktu Menanti keputusan Presiden Presiden turun tangan menjadi pengambil keputusan Atas pengelolaan blok yang memiliki cadangan terbukti Sebesar 10,73 triliun kaki kubik Atau TCF Karena masalah pengelolaan blok masela memancing perdebatan di kabinet Menko Kemaritiman dan sumber daya Rizal Ramli Ngotot blok masela dikelola dengan cara onshore Atau di darat dengan alasan lebih murah Hanya sebesar 16 miliar dolar lebih murah dari offshore Yang mencapai 22 miliar dolar Sementara Menteri ESDM Sudirman Said menilai Berdasarkan hitungan SKK migas dan impact Selaku operator blok masela Floating liquefate natural gas Atau metode terapung dianggap lebih efisien Karena hanya memakan biaya 14,3 miliar dolar Untuk memvalidasi hitungannya Rizal Ramli menggandeng Forum 73 Institut Teknologi Bandung Yang menilai metode onshore Lebih murah dan multiplier efeknya Lebih besar ke wilayah sekitar Dibandingkan kilang di laut Dengan fasilitas onshore Jadi unit processingnya itu di darat Di bulu haru Itu juga akan menciptakan pekerjaan banyak sekali Untuk daerah sekitarnya Dan yang ketiga Local contentnya Jadi manfaat untuk Apa, kandungan lokalnya akan tinggi Karena kan perlu Asam tipa 600 km Industri tipa kita juga perlu hidup Ya kan belum pembangunannya Belum nanti Kalau kita bangun industri downstreamnya Tak mau kalah Kementerian ESDM pun menunjuk Konsultan independen Yakni Potent and Partners Yang menegaskan FNLG justru lebih efisien Sudah membeharap polemik selesai Karena impact sebenarnya hanya menanti Revisi Plan of Development Sekarang masalah juga Masih belum diputuskan Padahal yang sedang kita minta Sebetulnya adalah Yang sedang mereka minta Tidak lebih dari keputusan Revisi Plan of Development Bukan hal yang Sulit-sulit Yang di masa lalu Biasanya hanya merupakan keputusan